Intro Kamu sudah mengambil semua hartanya si Bobi Hampir semua Nyi Bagus Tumbal nyawa itu adalah suami dan anak Mia mantan istrinya adalah tumbal pertama Dan mereka berikutnya Iya Nyi Kamu harus segera menikah dengan Roni Karena anak yang kamu kandung adalah anaknya Roni Malam ini aku akan menuruti semua permintaanmu Untuk menteror Andrea Iya Nyi Terima kasih Baik Kamu tunggu saja kamar berikutnya Tidak 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 Ternyata aku cuma pimpin Kok pintunya kebuka sih? Padahal kan Soal aku kunci Siapa itu? Siapa itu? Jangan ganggu aku Andrea Andrea Tolong Mama mana? Mama Gak mungkin Mama udah gak ada Mama udah meninggal Mama gak mungkin kita tayangan Andrea Tolong Mama Andrea Tolong Mama nak Tolong Mama nak Andrea Tolong Mama nak Tolong Mama nak Andrea Andrea jebakan karena untuk mengikat seolah-olah dibuat seperti punya bapaknya padahal bukan ini kan saya menggambarkan kepala ular ular disini artinya banyak trik dan ya trik dan drama gitu seolah-olah ini papa kamu wah ini gak boleh ditinggalin nih karena lu udah punya anak sama gue perempuan iya itu adalah jebakan maut semua jangan pernah ganggu kehidupan saya pak tolongin aku pak aku ditero lalu pak dan aku yakin papa jadi seperti ini tuh gara-gara teluhnya dia juga pak jaga mulut kamu, jangan pinah atau saya tidak akan mengampuni kamu ingat, jangan pernah kamu menentang aku baik stikbar pak yang bapak siksa ini aku anak kandung bapak sendiri rumah ini saya ambil alih kembali mungkin tapi rumah ini tuh udah diwarisin sama aku pak rumah ini milik aku lulu kamu memang anak saya tapi sekarang tidak lagi ini semua pasti suruhan perempuan pelakor itu iya kan pak jangan pernah sebut fitria sebagai pelakor sekarang kamu keluar dari sini kamu gak berhang atas rumah ini lagi aku berhang atas rumah ini pergi pergi? atau saya pukulin kamu? oke saya akan pergi dari rumah sini tapi ingat pak mungkin aku gak akan pernah bisa ngebalas perbuatan papa sama aku dan mama tapi Allah bisa ngebalas semuanya azab itu jauh lebih pedih pak pokoknya cepat atau lambat suami pemerintah siapa itu? gak ada siapa-siapa Allah bohong kamu pasti ingin bercoba Ronnie aku sendiri di rumah dia sudah m***** sudah sayang buang dia jauh-jauh akan saya lakukan apapun buat kamu nampaknya Andrea ini kasusnya sama seperti yang ada waktu itu sempat viral ya gimana bapaknya direbut sama adalah salah satu artis Indonesia gitu ya mungkin itulah perasaan kamu sama ya iya kalau bisa kamu labrak-labrak gitu ya iya aku udah aku sebenarnya kesel kesel banget sama perempuan itu kayak apa ya kasarnya tuh gara-gara lu gue kayak gini kayak gitu itu dulu tuh perempuan itu kerja di toko om aku papa aku tuh join usaha sama om aku papa aku tuh gak suka banget sama perempuan itu dia tuh sering banget marahin perempuan itu dan suatu saat papa aku tuh pecat dia perempuan itu sakit makanya dia piliat papa kamu ya Allah jahat banget ya aku juga gak ngerti kok bisa ya ada manusia sejahat dia kamu yang sabar ya Andrea enggak aku gak bakalan diem gitu ajarin pokoknya nyawa om aku terus dibayar sama nyawa lagi tadi Roni kesini iya nyi tapi cuma sebentar ngomong apa dia Roni meminta aku untuk menikah dengannya segera mungkin lalu kamu mau iya aku mau nyi bagaimana dengan suami kamu Nyi Dewi kan bisa menyantetnya sampai dia tewas gila kamu aku mencium aroma darah darah siapa ini darah gila ni gila ni kan ada kaitannya disini perempuan itu memakai ilmu black magic yang Roycium metode apa yang dilakukan atau aktivitas apa si Mbak F ini sehingga papanya lupa sama anak dan istri terutama-tama si Mbak F ini sering mendatangi terus dan menerus ngasih makanan juga kemudian Mbak ini juga lip service terus udah gitu kemudian Mbaknya juga yang Mbak F itu menggunakan di beberapa bagian tubuh yang sensitif itu yang saya rasakan kemudian dioleskan di tangan berupa minyak dan juga ini ilmu black magic nya ini banget ya kental banget dengan syarat ilmu tradisional karena disini ada pisau juga terima kasih 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 terima kasih